KORS PRIMOB PORI KORS PRIMOB PORI KORS PRIMOB PORI menggelar pembukaan peningkatan kemampuan TP-TKP dan olah TKP pada setiap personel pasukan PRIMOB yang nantinya dapat memperkuat PORI guna lebih presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan di tengah pelayanan masyarakat Makokor PRIMOB PORI 16 Juni 2021 Diselenggarakan di Gedung Satyaha Prabu peningkatan kemampuan TP-TKP dan olah TKP dibuka langsung oleh Komjen for Dr. Agus Andrianto SHMH Selaku Kabarres Krim PORI yang juga dihadiri oleh DanKor PRIMOB PORI Irjen Paul Dr. Agus Anandri Vandoko PJU KOR PRIMOB serta para Komandan Satuan PRIMOB seluruh Indonesia Seluruh personel pasukan PRIMOB akan meningkatkan kemampuan unik taktisnya guna mendukung tugas Bares Krim PORI dalam melaksanakan TP-TKP dan olah TKP pada situasi, keadaan, kondisi, dan medan tertentu yang dinilai pimpinan akan membahayakan bagi keselamatan petugas dalam operasi Nemangkawi, Madaguraya, Amoleh, dan Pamrahwan Serangkaian pelatihan yang ditutup pada 18 Juni 2021 oleh Kapus Ignas Brigjen Paul Dr. Trades Heru Wipratondo SHMM Seluruh peserta acara peningkatan kemampuan pasukan Korps PRIMOB telah sesuai standar protokol kesehatan COVID-19 dan dinyatakan negatif oleh tim kesehatan Jasmani, Rumah Sakit Bayangkara PRIMOB melakukan hal yang bagus melakukan hal yang bagus dan tentu sesuai dengan standar yang pasukan tersebut bisa mendatangkan sehingga parta tersebut membutuhkan, maka para pemilik bisa akan membantu sekali Terima kasih sudah menonton!